Ini adalah video tutorial, jadi kalian wajib menonton video ini sampai habis, jangan di skip agar kalian bisa mempraktekan di rumah. Untuk bahan dan alatnya, disini saya menggunakan frame block dengan ukuran 30x40 cm, yang ada papan MDF-nya dengan ketebalan 3mm. Dan si frame block ini mempunyai double tipning di dalamnya, dan ini berfungsi untuk menempelkan si papan MDF-nya tadi. Dan untuk kertas stikernya, disini saya menggunakan kertas stiker chromo, lalu ada laminasi rolo-roloan dingin seperti ini, kemudian ada masking tip atau solasi kertas. Dan untuk alat-alatnya, disini saya menggunakan mesin laminating, lalu ada alat bor seperti ini. Mesin jamnya, saya menggunakan mesin jam yang jenis swab atau merayap, dan langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Pertama-tama, lapisi kertasnya dengan laminasi dingin, dengan menggunakan mesin laminating di mode dingin ya teman-teman. Jadi jangan pakai yang mode panas. Oke, kemudian kita potong untuk kertas stikernya, lalu kita rekatkan ke papan MDF-nya seperti ini. Dan biasanya saya menandai dengan menggunakan ball pen untuk sisi kanan-kirinya, agar lebih mudah saat penempelan si kertasnya ini. Kita rekatkan dan gosok-gosok dengan menggunakan tisu, agar tidak baret di bagian permukaan gambarnya ya teman-teman. Jadi harus menggunakan tisu ya. Nah, setelah dirasa merata, langsung kita potong untuk di bagian tepinya seperti ini. Lalu kemudian kita bisa takut si kertas stiker ini ke belakang papan MDF-nya seperti ini ya. Lalu kita bisa langsung tambahkan masing tip di bagian belakang MDF-nya seperti ini. Kemudian kita bisa tempelkan si papan MDF ini ke dalam frame-nya. Lupa terlebih dahulu ya untuk double tip bening-nya seperti ini. Nah, langsung saja kita tempelkan dengan merata ya teman-teman. Dan selanjutnya, kita bor di bagian tengah gambar jamnya. Lalu masukkan mesin jam kemudian baut dengan kencang seperti ini. Pasang jarum jamnya, kemudian luruskan jarumnya agar bisa memutar dengan sempurna ya. Maka terakhir kita bisa langsung pasang baterai dan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan sedikit informasi ya buat teman-teman. Jadi ini untuk gantungannya ini tidak ada. Dan biasanya saya memasang ini hanya dicantolkan ke paku di dinding ya teman-teman. Jadi tidak perlu gantungan. Oke, mungkin cukup sekian aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan di like. Dan jika tidak suka silahkan di dislike saja. Kali masih seperti biasa disini. Udur diri, wassalam and bye-bye. Terima kasih telah menonton!